Intro Halo Indomax, Indomagazines Nah, kali ini admin akan berbagi lagi sedikit kisah Kopaska Bos Kalian pasti sudah tau Kopaska kan? Kopaska adalah salah satu pasukan elit Indonesia Yang berasal dari TNI Angkatan Laut Yaitu Komando Pasukan Katak Yang didirikan pada tanggal 31 Maret 1962 oleh Presiden Soekarno Saat ini Kopaska terbagi menjadi tiga komando Yaitu ada Satuan Komando Pasukan Katak Armada I di Pondok Dayung, Jakarta Utara Satuan Komando Pasukan Katak Armada II di Surabaya Dan Satuan Komando Pasukan Katak Armada III di Sorong Tugas utama mereka adalah menyerbu kapal dan pangkalan musuh Menghancurkan instalasi bawah air, penyiapan perebutan pantai, dan operasi pendaratan kekuatan amfibi Mereka punya semboyan, yaitu Tanhana Wigna Tan Sirna Yang berarti-berarti tak ada rintangan yang tak dapat diatasi Kekuatan Pasukan Kopaska ini sudah tak diragukan lagi bos Ditambah lagi saat ini, di dalam tubuh Kopaska sendiri sudah terdapat pasukan khusus Yaitu Denjaka, kalian pasti sudah tahu artinya kan Ya, Denjaka adalah singkatan dari Detasemen Jala Mangkara Denjaka inilah sebuah detasemen penanggulangan teror aspek laut, TNI Angkatan Laut Dan berasal dari dua jenis pasukan elit Yaitu gabungan Kopaska dan Yontai Vip atau Batalion Intai Amfibi Dari Wikipedia diketahui bahwa Satuan Denjaka ini terdiri dari satu markas cedeng Detasemen Satu tim markas, satu tim teknik, dan tiga tim tempur Sebagai unsur pelaksana, Prajurit Denjaka dituntut memiliki kesiapan operasional Mobilitas kecepatan, kerahasiaan, dan pendadakan yang tertinggi Serta medan operasi yang berupa kapal-kapal instalasi lepas pantai dan daerah pantai Disamping itu juga memiliki keterampilan mendekati sasaran melalui laut Melalui bawah laut Dan yang paling mantap adalah mendekati lawan secara cepat vertikal dari udara Nah, kembali lagi admin bahas kesatuan Kopaska ya bos Dalam sejarahnya Kopaska ini pernah melatih salah satu pasukan elit negara lain Ya, negara lain itu tidak lain adalah negara tetangga sahabat dekat kita sendiri Yaitu negara Malaysia bos Bersumber dari Wikipedia Pascal Malaysia Bahwa Pascal atau yang dikenal dengan pasukan khas laut Umumnya dikenal sebagai Pascal Mereka adalah pasukan khusus Angkatan Laut Malaysia Pasukan Pascal ini didirikan pada tahun 1975 Ketika Angkatan Laut Malaysia membutuhkan sebuah resimen keamanan terlatih Dalam Perang Maritim Modern Tujuan utama Malaysia pada awalnya adalah untuk mengawasi perairan Malaysia Karena banyaknya kasus kriminal di laut Seperti peristiwa tragis Lano Nah, saat ini Salah satu peran Pascal adalah untuk memulai operasi penyerangan secara independen Melalui laut, darat, dan udara di perairan terkontrol musuh Prajurit Pascal dilatih untuk melakukan operasi maritim Seperti anti-pembajakan Anti-kapal Atau anti-pembajakan anjungan minyak Tak main-main bos Dari Wikipedia Pascal Malaysia juga diketahui bahwa Keamanan lebih dari 30 anjungan minyak lepas pantai di perairan Malaysia Adalah sepenuhnya tanggung jawab Pascal Dan unit telah mengadakan latihan rutin pada setiap anjungan minyak Nah, bagaimana ceritanya Pascal bisa dilatih oleh Kopaska ya bos? Jadi, dikutip dari Wikipedia juga Pada tahun 1977 Pada awal mula pembentukan embryo pasukan khas laut Malaysia Terdapat 30 prajurit tangguh Malaysia Terpilih dari Pascal yang akan dikirim ke Indonesia 30 prajurit tangguh ini Adalah batch pertama Yang dipimpin oleh Kapten Sutarji bin Kasmin Untuk menjalani latihan Dan dikirim ke kota pahlawan Surabaya di Indonesia Dan ternyata tujuan mereka dikirim ke Surabaya Adalah untuk mendapatkan latihan khusus Dari Komando Pasukan Katak atau Kopaska Indonesia Pasukan asal Malaysia ini Juga dikatakan baru saja mendapat pelatihan khusus Dan keras untuk pertama kalinya bos Di Indonesia saat dilatih oleh Kopaska Pastinya mereka mendapat pelatihan keras Allah Kopaska Bisa dikatakan itu adalah latihan neraka atau Helwig Dan diketahui untuk selanjutnya Pada tahun 1979 Salah seorang personil TLDM yang menjalani latihan di Surabaya ini Mengakhiri pelatihan Karena gagal untuk diseleksi Akibat cedera karena patah kaki Dan saat itu Prajurit tersebut dikirim ke rumah sakit Kopaska terdekat Wah 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 Bisa kalian bayangkan Betapa kerasnya latihan untuk menjadi seorang tentara elit Angkatan Laut Malaysia bos Yang pada saat itu dilatih oleh Kopaska Indonesia Nah sekembalinya kelompok pertama resimen yang dikenal sebagai Komando Angkatan Laut ini Mereka melanjutkan latihan untuk lebih meningkatkan dan diversifikasi kapasitasnya Akhirnya mereka juga dikirim ke pusat pelatihan perang khusus di Sungai Udang Oleh grup krakas Angkatan Darat Kemudian Pascal dikirim berlatih ke Portsmouth Inggris Raya oleh Royal Marines Komando Dan US Navy SEAL di bawah sel Coronado Dan setelah selesai menjalani semua latihan keras itu Baik di Indonesia Maupun negara-negara lain Akhirnya pada tanggal 1 Oktober 1982 Pascal secara resmi ditetapkan sebagai pasukan khusus Malaysia Dan Malaysia akhirnya mulai memperlakukan zona ekonomi eksklusif atau ZEE Yang mencakup 200 mil laut di perairan Malaysia Selanjutnya pada tanggal 15 April 2009 Markas Komando Pascal secara resmi bernama KD Panglima Hitam Dalam sebuah upacara yang diadakan di Markas Angkatan Laut Malaysia di Lumut Perak Oleh Raja Malaysia saat itu Yaitu yang diperduan agung Tuanku Mizan Zainil Abidin Untuk jasa kehormatan Pascal untuk bangsa Pascal yang sudah resmi berdiri ini bermoto senantiasa terbaik Dan bermarkas di pangkalan TLDM Lumut Perak Dan untuk saat ini pasukan elit Pascal ini kian hari kian dilengkapi beragam persenjataan yang mumpuni bos Saat ini Pascal memilih menggunakan barit ungu seperti Kops Marinir TNI Angkatan Laut Hal ini ditujukan untuk menunjukkan identitas pasukan elit Dan mungkin juga menunjukkan persahabatan yang baik dengan Kops Marinir TNI Angkatan Laut dari Indonesia Nah semoga pasukan khusus Malaysia Indonesia ini tetap bersahabat ya bos Jadi bagaimana menurut kalian? Jangan lupa komentar dan subscribe Indomax Indomagazines Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!